Hai kata David Beckham disebut ondel-ondel begini apasnya Syahrini diajak oleh para artis Terima kasih telah menonton! Pada masanya Syahrini pernah ikut bagian dalam menyebut David Beckham saat berkunjung ke Indonesia Syahrini tentu senang mendapati dirinya sebagai pengalung rangkaian bunga untuk David Beckham Namun siapa sangka dugaan Syahrini yang diomongin di belakang oleh para artis sesaat setelah kedatangan David Beckham Mencuat baru-baru ini Hal itu terjadi dari jejak digital Twitter beberapa artis yang membicarakan istri dari Reino Barak Bahkan katanya David Beckham berujar ada yang mirip ondel-ondel dan duduga itu ialah istri Reino Barak Kata Beko ini yang namanya ondel-ondel tulis akun Reni Sutioso dalam Twitter yang diunggah oleh akun Echong Lee Will Never Die Lalu disambut hangat oleh Wulan Guritno yang meretweet tweetan sebelumnya tentang ondel-ondel Ember tulis Wulan Guritno dengan singkat Bahkan ada sosok akun artis yang menuliskan kata-kata udik Masih in Youtube? Syahrini dampingi Beckham selama turuan Sesuatu banget udiknya tulis akun resren Masih ada beberapa artis lainnya yang ternyata sembung-menyembung dalam tweetan yang pertama Unggahan ini pun kian membuat netizen menyindir sosok Syahrini istri dari Reino Barak Widigi bain artis-artis Syahrini tau gak tuh kata netizen Si Ciki panggilnya tante harusnya bude haha saut netizen lain Chelsea Olivia juga ikut-ikutan komen malu-maluin bener sindir netizen lain Dikabarkan bangkrut Syahrini melakukan aksi galang dana sampai miliaran Syahrini dikabarkan telah bangkrut istri dari Reino Barak ini memang selalu tampil sangat glamor Ia bisa tampil ke depan publik dengan mengenakan pakaian ternama yang terkenal dengan harganya yang fantastis Sebagai penyanyi sukses yang sudah merambat dunia hiburan kurang lebih dari 13 tahun Tentu tak heran jika Syahrini memiliki kekayaan berlimpah Kekayaan Syahrini diperoleh bukan hanya dari menyanyi Artis yang kenal dengan sebutan maju mundur cantik itu juga mengelola bisnis makanan Seperti pada tahun 2017 silam Hampir semua artis tanah air membuka bisnis berjualan kue Termasuk Syahrini istri dari Reino Barak ini membuka bisnis kue dengan nama Princess Cake Toko kue ini dibuka pada tahun 2017 di Bogor dan Bandung, Jawa Barat Saat membuka toko kue tersebut banyak yang memburu dan membeli kue tersebut Banyak orang yang berbendong-bendong datang untuk membeli Princess Cake Bahkan mereka adalah berjam-jam antri untuk mendapatkan kek manis ini Diketahui bahwa produk Princess Cake ini berupa di sauce cake, vanilla dan cake dengan aneka rasa Ada pun rasa yang tersedia adalah keju strawberry original, mocha hingga mengga Harga kek milik Syahrini ini terbilang cukup mahal Harga untuk satu potong kue kek ukuran sedang dibanderol mulai dari 70 ribu rupiah Tapi sepertinya pada tahun 2019 toko kue milik Syahrini telah tutup Sejak Februari 2019 bahkan dilansir dari beberapa sumber toko Princess Cake yang berada di Bandung dan juga Bogor Itu kini sudah kosong Kebar mengenai Syahrini bangkrut sepertinya hanya isapan jempol belaka Seperti diberitakan sebelumnya meski kini sudah menjadi istri seorang konglemera dan memiliki penghasilan fantastis Inces sopan akrab Syahrini juga tak melupakan nasib orang-orang yang memerlukan bantuan Bukan hanya di sekitar Indonesia, Inces juga turut memperhatikan nasib anak-anak yang memerlukan bantuan di negara Jepang Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Inces sedang menggelang dana untuk UI International Islamic School, yakni sekolah Islam di Jepang Sekolah tersebut berada tepat di belakang masjid Tokyo Jepang, tempat Inces dan Reino Barak melakukan akad nikah Dalam unggahannya tersebut, Inces mengukam nasib murid-murid di UI International Islamic School yang kekurangan kelas Hamba Allah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama mensupport dan menjadi bagian daripada sejarah pendidikan anak-anak di bumi Sakura Tak lagi bareng, bestie Syahrini kini akrab dengan Luna Maya CS Karib Syahrini yang dulu begitu nempel dengan sang artis kini tak lagi terlihat Sang sahabat malah tampak akrab dengan X-Rivolt Syahrini yakni Luna Maya hingga Ayu Dewi Hidupan seorang artis selalu saja menarik perhatian Lebih-lebih para selebritas yang pernah memiliki rumor tak sedap hingga segala hal mengenai dirinya Disangkut pautkan dengan isu-isu miring Salah satu selebritis tersebut yakni penyanyi fenomenal Syahrini Diketahui Syahrini sempat jadi bulan-bulanan usai ia menikah dengan mantan kekasih Luna Maya, yakni Reino Barak Pasalnya sebelumnya Syahrini dan Luna merupakan teman dekat bahkan keduanya kerap hangat bersama Atas kasa kusuk itu sampai saat ini kehidupan pribadi Syahrini sering disarot termasuk lingkung pertemanannya Ia dikenal dekat dengan sosialita tanah air yang juga agen penjual tas Hermes asli yakni Nina Kaginda Namun sayangnya selang beberapa waktu usai menikah kebersamaan Syahrini dengan Nina tak lagi terlihat Baru-baru ini Nina malah tampak akrab dengan Luna Maya dan Ayu Dewi Kebersamaan Luna dan Nina yang kemudian dibagikan ulang oleh akun sebuah gosip Instagram itu Langsung ramai menuai beragam komentar netter Dugaan miring mengenai alasan Syahrini dan Nina tak lagi akrab pun mencuat Itu kayaknya lagi ketemuan di sport soalnya gedung yang sebelah kiri kayak hotel Pan Pacific Sport Kalau bener apa gak nyesek itu si Budhe komen seorang netter Ternyata si Tini kalau bukan karena koko kelasnya jauh dari merek Min Eh jadi sama yang sekarang ternyata disuruh irit Gak ada tuh beli branded-branded lagi dan hasilnya terbukti Kalau si Tini emang gak punya apa-apa singgung yang lain Ganda soalnya sapi kurban Nina diedit jadi sapi Pak Rebo Sungguh sangat membagumkan tambah lainnya Yang jelas Moon pasti juga paham semua rahasia Tini kan dulu so hit Tapi Moonnya diem gak buka aib-aib Padahal mereka cuma gosip gak akan dispil kecuali bongkar aib ke Min Imbuh netter yang lainnya lagi Terima kasih sudah menonton! Tidak!